Halo teman-teman, lagi-lagi kita bikin jajanan tradisional Candi labu kuning, enak banget, kenyal dan gurih Bahannya sederhana dan cara membuatnya gampang banget Halo teman-teman semuanya, selamat datang di If The Biko Channel Yuk kita bikin yuk Oke teman-teman, untuk membuat bubur candi labu kuningnya Sudah kita siapkan disini labu kuning sebanyak 300 gram 300 gram hanya daging labu kuningnya saja ya teman-teman Kemudian sudah kita potong-potong seperti ini Supaya proses masaknya lebih cepat Dan sudah kita cuci bersih Langkah berikutnya, labu kuning langsung saja kita kukus Oke, ini kita kukus sampai benar-benar empuk ya teman-teman Dengan menggunakan api yang sedang cenderung besar Selain dikukus, labu kuningnya boleh juga direbus loh teman-teman Oke teman-teman, setelah kita kukus Selama 20 menit, nanti kita cek Dan ini sudah empuk ya teman-teman Proses memasak labu kuningnya juga sebentar saja Karena sebelumnya labu kuningnya sudah kita potong-potong terlebih dahulu Nah ini labu kuningnya langsung saja kita angkat ya teman-teman Teman-teman, labu kuningnya ini dalam keadaan panas-panas Boleh langsung kita olah ya teman-teman Namun juga teman-teman ingin mendiamkan labu kuningnya Hingga dingin dulu, kemudian baru diolah Boleh juga loh teman-teman Oke teman-teman, labu kuningnya kita olah ya teman-teman Sudah ada di sini tepung tapioca Kemudian garam, setengah sendok teh Kita masukkan ke dalam labu kuning Kemudian labu kuning Kita haluskan Untuk labu kuningnya gampang banget kita haluskan ya teman-teman Cukup dengan menggunakan sendok makan saja Ini labu kuningnya sudah langsung hancur Karena labu kuningnya sudah kita kukus sampai benar-benar rumpuk Nah sekarang kita masukkan tepung tapioca-nya secara bertahap ya teman-teman Sambil kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata Nah teman-teman, untuk adonan yang mau kita bikin ini Dimana nanti adonannya sampai bisa kita bentuk ya teman-teman Jadi tepung yang kita masukkan Kita masukkan secara bertahap Supaya nanti tidak terlalu keras Atau tidak terlalu lembek Teman-teman, banyak tepung tapioca yang kita kurangkan di sini Sebanyak 250 gram Teman-teman, saat mencampur bahan di sini Tidak ada penambahan air sampah sekali ya teman-teman Karena labu kuning yang sudah kita kukus Sudah cukup mengandung air Jadi tidak ada lagi penambahan air ya teman-teman Tepung yang kita tambahkan di sini berfungsi sebagai Perekat labu kuningnya ya teman-teman Jadi bisa nantinya kita bentuk Untuk penggunaan tepungnya Selain tepung tapioca Teman-teman juga boleh menggunakan tepung ketang Jika persediaan tepung tapioca tidak ada di rumah teman-teman Nah teman-teman, untuk memudahkan kita mencampur adonan Ini adonan langsung kita uleni saja Dengan menggunakan tangan Sebelumnya tangan sudah kita cuci bersih ya teman-teman Adonan kita bentuk hingga kalis ya teman-teman Di mana nantinya adonan tidak lagi lengket di tangan saat kita pegang Nah adonannya sudah kalis ya teman-teman Ini adonan sudah bisa untuk kita bentuk saat kita cubit adonannya Tidak lagi lengket di tangan Nah seperti ini ya teman-teman Sekarang langsung kita bentuk Oke adonan kita ambil kira-kira Satu sendok teh Kemudian kita bentuk Sebelumnya tangan sudah kita cuci bersih ya teman-teman Adonan kita bentuk dalam kedua telapak tangan kita ya teman-teman Nah ini sambil kita putar-putar seperti ini Hingga adonan membentuk bola-bola Pastikan adonan yang kita bentuk-bentuk ini Benar-benar rapi Tidak pecah-pecah Untuk ukurannya sesuaikan dengan selera teman-teman Jika dirasa dengan takaran adonan satu sendok tehnya Ukurannya agak besar menurut teman-teman Boleh teman-teman Kurangi takaran adonannya ya teman-teman Jika teman-teman menginginkan ukuran bola-bola labu kuningnya Agak kecil oke Makin kecil ukuran adonan yang dibentuk Makin banyak hasil yang didapat ya teman-teman Dan sebaliknya Oke ini sudah selesai kita bentuk semua adonannya ya teman-teman Sekarang langsung saja kita masak-masak Oke setelah adonan sudah selesai kita bentuk Sekarang kita siapkan air untuk rebusannya Kita tuang air 1200 ml Ini masih sering ya teman-teman Kita tambahkan lagi 200 ml lagi Nah ini dia Oke kita rebus airnya dengan menggunakan api yang besar ya teman-teman Kita masukkan juga dua lembar daun pandan yang sudah kita ikat Daun pandan ini untuk memberikan aroma wangi pada bumur candil labu kuningnya Nah teman-teman disini sudah ada gula merah sebanyak 200 gram Gula merahnya kita iris seperti ini Gula merah terlebih dahulu kita iris-iris supaya cepat melelehnya Oke kemudian gula merah langsung saja kita masukkan ke dalam air rebusan bumur candil labu kuningnya Kita masak sambil kita aduk-aduk ya teman-teman Supaya gula merahnya cepat meleleh Nah teman-teman gula merahnya ini kita masak terlebih dahulu Ini nanti supaya kita bisa menyisikan atau membuang kotoran-kotoran yang ada pada gula merahnya Jadi nanti bubur candil labu kuningnya benar-benar bersih oke Nah teman-teman gula merah yang sudah kita masak ini sudah mendidih loh Dan gula merahnya sudah meleleh semua Gula merahnya cepat meleleh karena sebelumnya sudah kita iris-iris terlebih dahulu Nah ini kompor sudah kita matikan Teman-teman setelah gula merahnya sudah kita masak Ini kemudian kita saring ya teman-teman Nah jadi seperti ini ya teman-teman kotoran-kotoran yang ada pada gula merahnya Dan kemudian air gulanya langsung kita masukkan kembali ke dalam panci Nah sebelumnya pancinya sudah kita cuci terlebih dahulu ya teman-teman Nah teman-teman air gulanya sudah mendidih Langsung saja kita masukkan adonan yang sudah kita bentuk-bentuk Adonan yang kita masukkan Usahakan menyebar ya teman-teman Jangan menumpuk-numpuk Untuk memasak adonan yang sudah kita bentuk disini Kita gunakan api yang sedang saja Nah kita masukkan semuanya Kemudian panci kita goyang-goyang Tujuannya supaya adonan terendam semuanya dengan air gula Teman-teman adonan yang kita bentuk ini Kita masukkan ke dalam air gulanya Dalam keadaan air gulanya harus benar-benar mendidih ya teman-teman Tujuannya supaya adonan yang kita bentuk tidak hancur Setelah kita masukkan seperti ini Kemudian kita diamkan jangan diganggu-ganggu Biarkan hingga adonannya mengapung dengan sendirinya Nah bisa dilihat disini Adonan sudah mulai pada mengapung ya teman-teman Satu persatu Dan disini adonannya sudah mengapung semua Setelah mengapung semua Ini kita aduk-aduk ya teman-teman Supaya matang merata Setelah mengapung semua dan kita aduk-aduk Nah ini kita diamkan sebentar lagi ya teman-teman Tujuannya supaya benar-benar matang Oke teman-teman sekarang kita bikin pengantalnya Satu setengah sendok makan tepung tapioca Kemudian kita larutkan dengan air ya teman-teman Larutkan dengan air biasa saja atau air dingin Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata Pastikan tepung tidak ada yang menggumpal atau mengerindil Supaya nanti hasilnya lembut Oke lanjut kita tuang saja ya teman-teman Langsung kita larutkan ya teman-teman Supaya tidak menggumpal Nah saat kita memasukkan larutan tepungnya Disini air bulannya berubah jadi agak kental ya teman-teman Nah setelah air bulannya sudah mengental seperti ini Api kita kecilkan Sekarang kita masukkan santan siap pakai Satu buah santan kara isi 65 ml ya teman-teman Kemudian lanjut kita aduk-aduk kembali Hingga tercampur dengan merata Setelah santan kita tuang ini Kita aduk-aduk terus ya teman-teman Sampai benar-benar mendidih Tujuknya supaya santannya tidak pecah Dan ini sudah mendidih ya teman-teman Berikutnya kita tambahkan garam 10-4 sendok teh Supaya rasanya makin gurih Terakhir jangan lupa diicip ya teman-teman Jika ada rasa kurang manis Tambahkan gula putih saja oke Candi labu kuningnya sudah matang Ini langsung kita hidangkan ya teman-teman Candi labu kuning ini rasanya enak Manis gurih kenyal Cocok untuk menu berbuka puasa Langsung dicoba ya Selamat menikmati